merekam kuliah kita pada hari ini ya. Nah kita berlanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai primary legislation, secondary legislation, dan case law. Nah hari ini merupakan lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya Anda tentu pasti ingat, kalau kita bicara tentang hukum, maka kita bicara tentang apa? Nilai, tentang kaedah, tentang sesuatu yang seharusnya sesuatu yang baik. Kemudian dia diimplementasikan dalam bentuk apa? Peraturan. Nah sehingga kita kemarin juga sudah membahas bahwa peraturan itu, peraturan itu seyogianya merupakan cerminan dari hukumnya apa. Peraturan itu seharusnya merupakan konkretisasi dari nilai-nilai yang dianggap baik dan dianggap benar. Nah oleh karena peraturan itu merupakan konkretisasi dari hukumnya apa, maka di dalam kalau Anda perhatikan di F-Learn, saya membuat topik untuk hari ini itu adalah proses pembentukan hukum. Kenapa? Karena salah satu cara nanti minggu depan kita akan bahas, salah satu cara untuk memahami atau mencari dari mana, apa hukumnya? Kita lihat sumber-sumber hukum, salah satunya adalah peraturan. Nah selain peraturan ada juga case law. Case law itu disumpai di mana? Di putusan pengadilan. Nah kita nanti juga akan melihat tersendiri mengenai case law. Nah sekarang kita lihat dulu yang peraturan. Ada dua nama di sana Anda baca, primary legislation dan secondary legislation. Kita akan bahas satu persatu primary legislation dan secondary legislation. Sorry ya, kembali. Nah kalau kita lihat primary legislation sama secondary legislation. Sorry, sorry, sorry. Bentar ya. Pertama kita akan lihat dulu primary legislation. Pertanyaannya adalah apa itu primary legislation? Apa yang dimaksudkan dengan primary legislation? Ada yang punya ide, punya pendapat, pernahkah Anda mendengar apa itu primary legislation? Yang utama, Bu. Oke, yang utama. Ada lagi? Tipoti? Cemen Anda mengatakan primary legislation, berarti itu yang utama. Kalau dia yang utama, maka saya gambar ini di atas, ada dua lingkaran ini kan. Primary legislation itu di atas, kemudian dia turun ke secondary legislation. Akan teman Anda bilang, oh dia yang utama, betul. Ada lagi? Yang punya pendapat yang berbeda? Atau pendapat yang melengkapi? Apa itu primary legislation? Yang utama bisa dibilang sebagai dasar juga, Sipu. Yang utama. Kemudian dia sebagai dasar. Sebagai dasar dari apa? Ya dari yang aturan yang berikutnya, yang nanti berbeda sebagai secondary legislation. Gitu kah kira-kira? Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, ada lagi yang punya pendapat yang mau melengkapi dengan hal yang lain? Nah, ada? Sementara itu dulu. Oke, mari kita lihat satu persatu. Tadi teman Anda mengatakan, kalau kita bicara tentang primary legislation, dia bilang itu yang utama, kedudukannya di atas. Nah, kalau itu yang utama, kedudukannya di atas, berarti dia akan mendasari apa yang nanti di secondary legislation. Peraturan yang kedudukannya adalah secondary legislation. Jawabannya betul. Saya sudah katakan jawabannya betul. Dia merupakan yang utama. Nah, dia menjadi dasar gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dalam konteks Indonesia, primary legislation itu apa, sebenarnya? Bentuknya apa? Untuk menyegarkan ingatan kita bersama. Masih ingat tata urutan peraturan perundang-undangan? Masih, Bu. Masih? Oke. Apa pertama kah? Kalau yang paling tinggi itu sebenarnya Pancasila, Bu. Oke, lalu? Pancasila, baru undang-undang dasar. Dasar. Lalu undang-undang, Bu. Oke, Pancasila, undang-undang dasar, terus apa? TAP MPR dulu, lalu baru undang-undang. Atau apa? Yang sebut undang-undang, tapi bukan undang-undang. TAP MPR dulu, Bu, baru undang-undang. Ya, TAP MPR, kemudian undang-undang. Kemudian ada yang sejajar dengan undang-undang, tapi dia bukan undang-undang. Apa itu? Perpres. Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terus di bawahnya itu baru? Berperpres. Belum. Di bawahnya undang-undang baru apa? Peraturan pemerintah. Perundang. Peraturan undang-undang baru peraturan pemerintah, kemudian di bawahnya peraturan pemerintah, baru apa? Peraturan presiden, tadi perpres tadi yang Anda katakan, kemudian di bawahnya lagi baru peraturan daerah. Baik itu tingkat provinsi, maupun itu tingkat kabupaten atau kota. Itu tata urutan peraturan perundang-undangan. Dulu waktu SMA, Anda pasti sudah pernah mendapatkannya. Nah, Pancasila, apakah dia tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Memang saat ini ada perdebatan, apakah Pancasila harusnya masuk, atau Pancasila tidak harus masuk. Apakah Pancasila harus dituangkan di Undang-Undang Dasar 45, ditulis bahwa dia adalah sumber dari segala sumber hukum, atau tidak. Nah, itu jadi perdebatan. Minggu depan saja ketika kita membahas tentang sumber-sumber hukum, kita akan singgung sedikit mengenai hal itu. Kita tidak singgung sekarang, supaya tidak lepas dari topik kita hari ini, yaitu primary legislation sama secondary legislation. Nah, kalau dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, yang nomor 1 itu Undang-Undang Dasar 45, kemudian yang nomor 2 itu adalah TAP MPR, kemudian yang nomor 3 itu Undang-Undang, dan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang. Nah, mengenai persyaratan kapan munculnya dan seterusnya dari setiap jenis peraturan tersebut, itu Anda akan pelajari di perkenalan pertama di mata kuliah ilmu negara, kemudian nanti selanjutnya ada mata kuliah pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentu saja bukan saya yang ajar, saya keperdataan, jadi pasti bukan saya yang ajar. Nah, mari kita lanjutkan. Sekarang tadi pertanyaan saya, primary legislation. Kalau di Malaysia itu kira-kira bentuknya apa, Nah, primary legislation itu adalah legislasi, peraturan yang dibuat oleh legislator. Peraturan yang dibuat oleh legislator dalam hal ini, kita bicara dia adalah Undang-Undang. Siapa pembuatnya legislator? Kalau di Indonesia berarti pembuatnya siapa? DPR. Nah, tapi kalau kita lihat minggu yang lalu bersama dengan Kak Panji, Anda sekalian sudah membahas mengenai lembaga-lembaga negara, ya kan? Nah, jadi Anda sudah tahu ada apa saja, terus tugasnya apa saja. Jadi Anda tahu Indonesia ini yang bertugas membuat undang-undang itu adalah legislator, bersama dengan presiden tentunya. Nah, primary legislation ini siapa pembuatnya? Undang-undang ini siapa yang bikin? yang bikin adalah legislator. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, isinya apa sih yang dimuat dalam primary legislation ini apa? Kira-kira apa? Felicia punya pendapat? Kira-kira isi dari primary legislation itu apa? Felicia? Mungkin dasar-dasarnya, Bu. Dasar-dasar dari? Dari nanti peraturan yang akan dibuat. Oke, terima kasih Felicia. Desar-dasar dari peraturan yang dibuat. Timothy? Kira-kira isinya apa, Timothy? Kalau kita ngomong primary legislation, kira-kira isinya apa? Tapi tempatnya, Bu. Isinya? Sorry, Timothy, saya nggak dengar. Undang-undang. Kira-kira yang termuat di sana apa? Bentuknya undang-undang. Oke. Terus kira-kira yang diisikan di sana apa? Oke. Untuk Anda yang lain, sambil saya ini keliling jelen-jelen di kelas, kelas yang anggotanya 50 orang ini, Anda yang lain tolong tulis di chat. Kira-kira isinya apa? Kalau kita ngomong primary legislation, kira-kira isinya apa, Toh? Oke, silahkan tulis di chat sekarang. Lanjut. Silahkan. Yang lain tidur atau nggak punya ide? Oke. 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 Oke, terima kasih untuk jawaban Anda. Nah, jadi saya jelaskan, kalau kita bicara tentang primary legislation yang berarti tadi kita sudah lihat siapa yang membuat? Yang membuat adalah legislator bersama dengan presiden. Di Indonesia yang membuat adalah DPR bersama dengan presiden. Lalu pertanyaannya, apa isinya? Nah, tadi kita sudah singgung bahwa yang dibuat itu apa sih? Undang-undang. Berarti pertanyaan saya sama dengan undang-undang itu apa isinya? Lalu Anda bilang peraturan dasar. Kalau Anda bilang UUD 45, jelas bukan. Nah, apa sih isinya? Yang pertama dia adalah melaksanakan lebih konkret isi dari undang-undang dasar 1945. Kalau Anda lihat undang-undang dasar 1945 itu kan abstrak. Hal-hal pokok, nilai-nilai yang harusnya ada yang diyakini sebagai dasar berdirinya negara ini. Nilai-nilai yang kita yakini harus menjadi pedoman. Nah, kemudian dia diturunkan dalam lebih konkret itu di undang-undang tentang hal khusus tertentu yang mau diatur. Nah, oleh karena itu salah satu asas dalam membentuk undang-undang itu harus ada kejelasan tujuan. Tujuannya harus jelas, mau mengatur tentang apa sih? Jadi kalau Anda bilang dasar membuat peraturan, peraturan dasar, peraturan hal yang merupakan hal-hal pokok gitu. Ya betul, tapi harus ada apa? Tentang sesuatu hal tertentu. Jadi apa isi dari undang-undang hal tertentu yang mau diatur secara khusus? Contohnya, mau mengatur tentang apa? Perlindungan merek. Maka dibuat undang-undang terkait dengan merek. Mau mengatur tentang apa? Cipta kerja, dibuatlah undang-undang tentang itu. Mau mengatur tentang apa? Perlindungan hak cipta, dibuatlah undang-undang tentang itu. Mau mengatur tentang apa? Pajak, dibuatlah undang-undang tentang itu dan seterusnya. Jadi isinya itu apa? Hal-hal pokok, hal-hal prinsip yang terkait dengan suatu bidang tertentu yang perlu diatur. Yang lalu kita sudah lihat, hukum itu diimplementasikan dalam bentuk peraturan, supaya tercipta keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu ada supaya apa sih? Supaya tercipta keteraturan dalam hidup masyarakat. Kenapa harus tercipta keteraturan? Karena masyarakat suka hidup yang damai, yang saling harmoni. Nah, kalau kita turunkan ini bentuknya undang-undang ini, kenapa toko harus dibuat? Karena kita mau ada aturan tertentu, aturan khusus yang terkait dengan hal tertentu itu tadi. Supaya apa? Supaya tercipta keteraturan. Terkait dengan apa? Yang saya contohkan tadi terkait dengan merek. Supaya tercipta keteraturan terkait dengan kepemilikan merek. Supaya tercipta keteraturan terkait dengan kepemilikan hak cipta, misalnya. Supaya tercipta keteraturan terkait dengan apa? Kesehatan, misalnya. Jadi tergantung substansinya apa yang mau diatur. Nah, sifatnya, isinya itu hal-hal pokok, hal-hal prinsip, hal-hal dasar. Nah, hal-hal pokok, hal-hal prinsip, hal-hal dasar ini gimana sih dibuatnya? Pembuatnya kita sudah tahu itu legislator. Kemudian isinya kita sudah lihat, yang diisikan itu apa? Hal-hal prinsip, hal-hal dasar tentang sesuatu hal tertentu. Tentang sesuatu hal tertentu yang mau dituangkan dalam sebuah undang-undang. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Bagaimana proses menghasilkan primary legislation ini? Nah, yang proses untuk menghasilkan satu undang-undang, itu jalurnya cukup panjang, waktunya cukup lama, biayanya juga cukup banyak. Kenapa demikian? Karena nggak cukup satu kali ini orang-orang, orang-orang berkumpul, kemudian, ayo kita bikin aturan, yuk langsung. Oh iya, pasal ini, 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 gitu. Aturannya satu, dua, tiga, selesai. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Kenapa tidak bisa seperti itu? Kenapa nggak bisa cuma kelompok orang ini melakukan rapat, lalu kemudian jadilah itu peraturan. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang diinginkan, aturan yang dibuat, yang namanya undang-undang ini, dia dibuat dengan baik, dia dibuat dengan benar, dia dibuatnya sesuai dengan hukumnya apa. Nilai yang dianggap benar, yang diyakini oleh masyarakat itu apa. Oleh karenanya, dia melalui proses yang cukup panjang. Secara sosiologis, harus dicari juga, masyarakat ini, nilai-nilai yang dipegang apa. Aspirasinya seperti apa. Terkait dengan hal tertentu. Makanya, orang-orang yang ada di DPR, ataupun di DPRD, mereka punya tugas untuk kembali ke konstituennya, untuk mencari tahu konstituennya itu punya pendapat apa tentang sesuatu hal. Nah, kemudian nanti itu menjadi bahan mereka dalam melakukan rapat. Terus, singkat cerita, karena jalurnya panjang, apa namanya, langkahnya panjang, nanti Anda akan belajar diri, proses menentukan peraturan perundang-undangan, ada pentak kuliahnya tersendiri. Singkat cerita, sampailah sudah jadi draft-nya. Nah, pada ketika draft ini jadi, harus didahului, ada apa? Maskah Akademik. Jadi, sebelum ada draft, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, sebelumnya sudah harus didahului dengan naskah Akademik. Naskah Akademik ini apa? Dia adalah tulisan ilmiah sebenarnya, yang memuat, tulisan ilmiah ini yang memuat kajian, analisis. Analisis mengenai rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi, rancangan peraturan perundang-undangan ini dibuat setelah melalui kajian ilmiah tertentu. Jadi, rancangan perundang-undangan ini dibuat setelah sebelumnya ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan rancangan undang-undang yang dibuat ini melalui dasar pemikiran yang benar. Sebagai gambaran, kalau mau bikin rancangan undang-undang, ada naskah Akademik tadi, naskah Akademik itu ada berdua, dipikirkan, dianalisis secara sosiologis seperti apa. Jadi, ada kondisi empiris yang harus digali. Kemudian, di situ juga ada landasan teoretiknya seperti apa yang harus digali, yang harus dicari. Jadi, sama seperti Anda bikin skripsi, harus dicari landasan teoretiknya itu apa. Kemudian, harus dicari masyarakat ini ngomong apa. Kemudian, selama ini pelaksanaannya bagaimana. Itu di bab dua. Kemudian di bab tiga, harus pula dianalisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Mulai dari pokoknya, kalau mau dibikin misalnya naskah Akademik dengan undang-undang, jadi harus dilihat kesesuaiannya, kesesuaiannya, dengan apa, aturan diatasnya, yaitu apa, undang-undang berdasar. Kemudian, harus dilihat, apakah dia sistematis atau enggak. Bagaimana dia supaya sistematis. Dengan apa? Dengan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan hal yang tidak dibuat undang-undang tersebut. Kemudian, setelah itu, di bab empatnya, harus dipikirkan juga mengenai landasan yuridis, landasan filosofis, landasan yuridis, dan juga landasan sosiologis. Harus ditulis landasannya ketika landasan itu dirumuskan seperti apa. Nah, berdasarkan bab dua, bab tiga, dan empat yang tadi sudah disusun, lalu masuklah ke bab yang kelima, yang berisi mengenai jangkauan. Peraturannya ini akan mengatur mengenai apa sih, undang-undangnya ini nanti isinya apa sih, gitu. Kenapa jangkauannya perlu diatur? Supaya dia enggak overlap. Supaya dia enggak overlap dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Supaya dia enggak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. supaya dia sesuai dengan keberuntukannya itu apa bahasa Indonesia. Sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan terus tersebut. Dipastikan dia in frame. Nah, lalu perlu yang namanya jangkauan dan arahan. Itu ada di bab lima. Nah, bab enam penutup. Nah, jangkauan dan arahan ini dia yang kemudian diturunkan menjadi bab-bab di dalam undang-undang. Nah, Anda lihat prosesnya itu panjang. Bikin naskah akademik dulu, kemudian baru jadilah itu draft. Nah, padahal bikin naskah akademik itu harus ada FGD. Kemudian harus ada dengar pendapat. Harus ada menjaring aspirasi. Kemudian menyusun naskah akademiknya. Didiskusikan. Dan seterusnya. Nah, barulah jadi draft. Tadi itu saya bilang, makanya singkat cerita. Kenapa? Karena perjalanannya itu panjang. Nah, jadilah itu draft. Setelah draft jadi selesai. Enggak. Masih ada kewajiban untuk apa? Untuk disosialisasikan. Untuk disosialisasikan. Untuk diminta pendapat dari masyarakat terkait dengan rancangan undang-undang tersebut. Singkat cerita, jadilah undang-undang. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan lama. Oleh karena itu, tadi terkait dengan isinya. Kita menghendaki isi yang baik. Kita menghendaki isi yang komprehensif. Tapi di undang-undang itu memang sengaja tidak diatur hal-hal yang secara rinci, secara rigid. Kenapa? Hal-hal yang rigid, hal-hal yang rinci, hal-hal yang sifatnya teknis, itu perubahannya cepat. Nah, kita tidak mau undang-undang ini baru satu tahun berlaku, sudah harus diganti lagi. Kenapa? Karena tadi prosesnya panjang. Dan lama. Oleh karena itu, isi dari undang-undang itu sifatnya pokok-pokok saja. Hal-hal yang prinsip saja. Hal yang menjadi koridor saja. Nah, nanti yang terkait dengan hal-hal teknis, kita bahas yang berikutnya, yaitu secondary legislation. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kedudukannya? Ini sudah kita bahas juga, tanya di sana sini ya. Kalau kita ngomong primary legislation, berarti dia kedudukannya tadi yang utama. Teman Anda tadi sudah ngomong sejak awal. Dia kedudukan yang utama. Dia kedudukannya berarti di atas. Dia berarti yang menjadi pedoman. Dia yang menjadi landasan. Nah, minggu yang lalu, kalau saya nggak salah ingat, atau dua minggu yang lalu, dua minggu yang lalu ya, kita pernah menyinggung sepertinya. Atau maafkan saya kalau ternyata saya salah kelas ya. Nah, kita pernah menyinggung bahwa peraturan perundang-undangan itu, kalau dia ada posisinya di atas, berarti dia akan mendasari aturan yang di bawahnya. Berarti aturan yang di bawahnya nanti dia harus menyesuaikan dengan aturan yang di atasnya. Dia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Nah, sekarang kalau ini primary legislation ini undang-undang, kemudian nanti diturunkan ke secondary legislation, maka undang-undang ini dia yang akan jadi pedoman. Dia yang akan dilihat. Dia yang akan jadi landasan. Nanti aturan-aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini. Nah, undang-undang ini hanya diujizu dengan apa sih? sekarang dengan undang-undang dasar. Apakah dia sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak? Nah, kalau dia sesuai dengan undang-undang dasar, dia tetap berlaku. Kemudian aturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sekarang saya mau tanya ke Anda, kalau misalnya ada aturan yang di bawahnya itu, dia bertentangan dengan undang-undang, mana yang berlaku? Saya mau tanya, oke, saya mau bikin poll lagi supaya apa namanya, yang jawab itu melibatkan semua orang. Jadi, saya akan tulis, akan muncul di layar Anda. jika secondary legislation, kita belum bahas bentuknya apa, bertentangan dengan undang-undang, secondary legislation itu berarti, kalau dari penjelasan yang tadi Anda tahu, berarti dia aturannya lebih teknis, lebih konkret, lebih real, langsung implementatif. Sementara kalau yang secondary, sorry, sementara kalau yang primary legislation, dia sifatnya lebih abstrak, memuat hal-hal pokok. Ya kan? Nah, saya sudah menulis pollingnya, akan muncul di layar Anda dalam waktu 5 detik, setelah ini. Ya, silakan diisi. Jika secondary legislation, dia pertentangan dengan undang-undang, maka mana yang akan berlaku? Nah, saya akan tutup 10 detik lagi, silakan yang belum memutuskan, Anda segera memutuskan, Anda pilih yang mana. Kalau secondary legislation, dia bertentangan dengan undang-undang, maka yang mana yang berlaku? Berarti, maaf, berarti undang-undangnya bilang, mengatur mengenai A, Secondary legislationnya bilang A+, atau dia bilang B, bahkan, gitu. Nah, lalu mana yang akan berlaku? Apakah secondary legislation atau undang-undangnya yang berlaku? Oke, saya akan tutup 5 detik lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, hasilnya muncul di layar di depan Anda, silakan Anda lihat, 46 itu menjawab undang-undang yang terlaku. 7 orang menjawab secondary legislation yang terlaku. Jawabannya yang betul adalah undang-undang. Kalau secondary legislation bertentangan dengan undang-undang, maka yang berlaku itu adalah undang-undang. Atau dengan kata lain, yang harus diikuti, itu adalah undang-undang. Kenapa? Karena prinsip dasarnya, aturan yang di bawah, dia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Prinsip yang kedua, aturan yang di atas itu harus mendasari aturan yang di bawahnya. Jadi aturan yang di atas dia harus mendasari aturan yang di bawahnya. Nah, begitulah prinsipnya. Ini prinsip utama, prinsip dasar. Tolong Anda ingat, sepanjang Anda masih belajar soal ilmu hukum. Eh, nantinya juga ketika Anda menjadi atas hukum. Kalau diingat, prinsip ini. Oleh karena itu, ketika secondary legislation dia bertentangan dengan undang-undang, maka yang harus diacu adalah undang-undangnya. Yang harus dianggap benar, yang harus digunakan sebagai pedoman, adalah undang-undangnya. Nah, begitulah kedudukan primary legislation. Karena dia tadi, ingatannya ada di atas. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana perubahannya? Pertanyaannya sebenarnya adalah, apakah primary legislation bisa diubah atau enggak? Bisa atau enggak? Bisa. Bisa atau enggak? Boleh di-chat? Bisa atau enggak? Bisa. Bisa diubah? Oke, bisa, 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 bisa. Ya. Bisa. Oke. Primary legislation dia bisa diubah. Betul. Bisa, 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 bisa. Ya. Betul. Dia bisa diubah. Dia bukan sesuatu yang sifatnya permanen. Enggak bisa diapa-apain. Dia bisa diubah. Pertanyaan saya, siapa yang bisa mengubahnya? Siapa yang bisa mengubahnya? Karena dia bilang bisa diubah. Lalu siapa yang bisa mengubah? Siapa yang bisa mengubah? Oke, betul. Legislatif. Let's class. Jawabannya, siapa yang bisa mengubahnya? Pertama jawabannya adalah, dia yang membuat. Dia yang membuat, dia yang bisa mengubah. Jadi, kalau legislator bilang, oh, undang-undang ini gak berlaku lagi. Berlakulah undang-undang yang batuk. Undang-undang merah, barusan diganti. Nah, undang-undang hak cipta, juga barusan diganti. Nah, yang lama dan gak berlaku, berlaku lagi. Siapa yang bilang legislator? Sebagai yang lakuan. Tapi bisa juga ada pihak lain yang kemudian menyatakan undang-undang itu gak berlaku. Siapa? Mahkamah Konstitusi. Dia bisa bilang, oh, undang-undang ini dia bertentangan dengan undang-undang dasar. Oleh karena itu, dia tidak berlaku. Gak berlakunya itu bisa gak berlaku semua. Bisa juga gak berlaku satu pasal saja. Bisa juga gak berlakunya satu ayat saja. Bisa juga berlaku sepanjang dimaknai seperti ini. Nah, itu Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menyatakan seperti itu. Jadi, yang bisa mengubah pertama adalah legislator, tapi mungkin saja perubahannya terjadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Perubahan undang-undang. Contohnya, undang-undang kooperasi. Udah pernah nih dibuat undang-undang kooperasi yang baru, tapi MK bilang, oh, bertentangan itu dengan pasal 33. Jadi, saya nyatakan tidak berlaku. Berlakulah undang-undang kooperasi yang lama. Nah, kemudian di aturan di dalam undang-undang perkawinan, itu dia menyatakan ada salah satu aturannya yang berkata bahwa anak luar kawin itu dia punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu. Undang-undang perkawinan mengatakan seperti itu. Mahkamah Konstitusi bilang, ah, ini bertentangan ini dengan anak ini. Kemudian dia ubah. Dia bilang, ini pasal tetap berlaku sepanjang dimaknai bahwa anak luar kawin itu punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu dan juga ayah dan keluarga ayah sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus, walaupun Anda beli undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bunyinya masih sama, tapi karena ada perusahaan MK, maka pembacaan yang terkait dengan pasal itu sudah berubah. Nah, itu apa namanya contoh perubahannya. Kita nggak akan bahas lebih lanjut, kalau yang khusus yang terkait dengan contohnya, contoh yang tadi, nanti kita bahas lagi di hukum perdata, kalau Anda ambil selasai ya. Nah, terkait dengan Mahkamah Konstitusi, ada mata kuliahnya tersendiri, gitu nanti Anda akan membahas lebih banyak di sana terkait dengan putusan MK. Hukum Lembaga Negara, salah satunya MK, akan dibahas ke sana. Nah, itu hal-hal pokok terkait dengan Primary Legislation. Nah, sekarang kita akan beranjak yang kedua, yaitu kita akan bergerak ke... yang kedua, yaitu tentang Secondary Legislation. Nah, saya pindah ke sebelah sini, supaya Anda nggak bosan lihatnya ke kanan terus atau ke kiri terus, ya. Nah, sekarang kita lihat Secondary Legislation. Kalau kita lihat Secondary Legislation, itu di sebelah atas ini, Anda bisa lihat Secondary Legislation, saya letakkan di bawah. Jadi, Primary Legislation, kemudian Anda lingkaran itu diturunkan ke apa? Ke Secondary Legislation. Nah, oleh karena itu, Anda bisa tahu dari gambarnya saja, Anda sudah bisa tahu bahwa Secondary Legislation itu merupakan turunan pelaksanaan perintah dari apa? Primary Legislation. Oleh karena itu, Secondary Legislation, dia sering juga disebut sebagai Delegated Legislation. Sorry, saya lupa menulisnya di situ. Saya tulis di chat ya, silakan ditambahkan sendiri. Oke, kalau Anda membuat catatan. Delegated Legislation. Jadi, ada apa? Ada aturan yang didelegasikan. Didelegasikan, lalu levelnya jadi level nomor dua. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa toko aturan itu perlu didelegasikan? Kenapa toko untuk semua dimuat diundang-undang? Nah, kalau Anda masih ingat tadi dari penjelasan saya, kenapa sih nggak semua dimuat diundang-undang? Apa-apa jawabannya? Kenapa kok perlu Delegated Legislation? Kenapa kok perlu Secondary Legislation? Kira-kira kenapa? Saya mengucapkan terima kasih kepada sedikit di antara Anda yang menyalakan video ya, tapi seperti saya sudah bilang, kalau memang masalahnya pada sinyal, ya Anda nggak apa-apa kalau nggak menyalakan video supaya suaranya nggak putus-putus. Tapi terima kasih yang ada videonya ya, jadi saya punya sense ngomong sama orang, bukan cuma salah tulisan di layar hitam. Oke, kenapa kira-kira Michael Tunggono? Michael? Kenapa kok perlu Delegated Legislation? Karena... 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 Kurang tahu, Bu. Oke. Evelyn? Evelyn? Iya, Bu. Iya, karena apa kira-kira? Kenapa sih kalau perlu Delegated Legislation? Kenapa nggak semuanya ditaruh aja di undang-undang? Karena perlu ada revisi lagi mungkin, Bu. Oke. Mungkin maksudannya gini ya, supaya kalau perlu hal-hal teknis diatur, yang perubahannya itu relatif lebih cepat, maka lebih baik dituangkan di secondary legislation. Supaya kalau terjadi perubahan, prosesnya nggak panjang, nggak lama, dan nggak mahal gitu ya. Gitu kah maksud Anda? Iya, Bu. Oke. Yusuf Kenny, kenapa? Ada alasan lain? Kenapa kok perlu secondary legislation? Kenapa kok perlu dedicated legislation? Oke. Terima kasih yang sudah nulis di chat, membuat undang-undang bukan waktunya lama, ya. Terus peraturan oke. Pokok-pokoknya saja, gak tertahan dengan lama, ya. Terima kasih. Berarti Anda menangkap setidaknya tadi, satu alasan yang sudah saya singgung waktu kita membahas primary legislation. alasannya itu, Anda bisa baca di chat, supaya tahan lama gitu, secara praktis, supaya undang-undangnya itu tahan lama. Yang kedua, undang-undang itu nggak gembung, nggak terlalu rigid gitu. Nah, kalau terlalu rigid, itu juga kadang membatasi pergerakan orang. Nah, terus ada alasan lain, kenapa perlu dedicated legislation? Tadi undang-undang itu sifatnya umum, sifatnya pokok. Nah, kemudian, bisa jadi ada alasan geografis terbentuk, yang membuat harus ada aturan secara khusus yang mengikat satu tempat dan tidak mengikat tempat lainnya. Atau, perlu ada aturan secara khusus karena faktor geografis yang berbeda. Contohnya, upah minimum regional di Jawa Tengah, mungkin beda dengan di Sumatera Utara, akan berbeda dengan Sulawesi Utara, akan berbeda dengan Papua, akan berbeda dengan Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena tempat geografisnya itu mempunyai, kemudian berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada keadaan sosial ekonomi di tempat tersebut. Sehingga, perlu ada aturan yang sendiri-sendiri, di sana, begini, di sini, begini, dan seterusnya. Nah, maka perlulah dedicated legislation. Karena nggak bisa menjangkau semua apa namanya, di era geografis itu terlalu, Indonesia itu terlalu luas dan terlalu banyak. Undang-undangnya akan jadi terlalu gemuk. Kemudian, terkait dengan, kita pakai contoh yang sama, terkait dengan UMR. Jadi, perubahannya sangat cepat, tergantung, atau terkait dengan apa? Perubahan inflasi, daya beli masyarakat, akan mempengaruhi UMR-nya, mau ditetapkan berapa. Nah, itu hal teknis. Jadi, diaturnya tidak di undang-undang. gitu. Nah, itu, apa kalau kita bicara mengenai kenapa, kok perlu dedicated legislation. Nah, sekarang, siapa sih yang bikin dedicated legislation ini? Siapa yang bikin secondary legislation? Siapakah yang bikin? Anda boleh tulis di chat, atau boleh jawab langsung, juga boleh. Yang bikin siapa? Kalau primary legislation, Anda bilang yang bikin adalah legislator. bersama dengan presiden, presiden-presiden gitu ya. Jadi, nanti Anda bahas prosesnya secara lebih detail di mata kuliah yang terkait. Nah, kalau secondary legislation, siapa sih pembuatnya? Oke, DPRD, DPRD, Menteri, siapa lagi? DPRD, pemerintah, lalu, MPR, DPRD, legislatif, eksekutif, DPRD, siapa lagi? Siapa kira-kira yang membuat? Siapakah yang membuat? Yang membuatnya adalah pihak yang berwenang membuat peraturan yang tingkatnya di bawah undang-undang. Tadi kan kita dapat urusan urutannya peraturan perundang-undangan. Yang pertama apa tadi? Undang-undang, terus di bawahnya. Bukan yang pertama. Undang-undang nomor tiga kalau di tata urutan itu, di bawah undang-undang apa? PP, peraturan pemerintah. Siapa yang bikin PP? Itu jawaban Anda di jawab itu. Pemerintah yang bikin PP. Berarti siapa yang membuat secondary legislation yang bentuknya PP? Pemerintah. Kemudian nanti di bawah PP, ada peraturan menteri. Siapakah yang bikin? Ya menteri. Pemerintah juga. Dalam hal ini diwakil oleh siapa? Personifikasinya. Menteri. Lalu Anda lihat turun lagi ke bawah. Ada apa? Peraturan daerah. Siapa yang bikin peraturan daerah? Bisa inisiatifnya pemerintah, bisa inisiatifnya DPRD. Jadi siapa yang membuatnya? Ya tergantung bentuknya secondary legislation itu apa. Nah isinya apa? Isi dari secondary legislation. Ada yang mau jawab? Bisa dinawar nih. Thomas Webizar. Thomas, isi dari delegated legislation. Jadi kira-kira apa Thomas? Thomas, Anda ada di sana? Wah Thomas, saya enggak yakin Anda ada di sana. Oke. Berarti Anda bisa chat kan Thomas? Mas, dijawab saja lewat chat. Kebanyakan saya tadi. Isinya apa toh? Isi dari delegated legislation itu apa, Thomas? Masuk isinya jaringan kurang bagus, putus-putus. Garansia? Terima kasih ya, Arifina membantu menuliskan pertanyaannya. Sambil menunggu Thomas menjawab nih. Kali-kali lagi ngetik ya. Garansia. Garansia? Garansia? Apa isi dari delegated legislation? Garansia? Oke. Pokoknya kalau saya tunjuk enggak ada, berarti asumsi saya Anda enggak ada di sana. Cuma device-nya aja yang dibiarin. Karena saya enggak mewajibkan nyalain video kan. Nah, berarti kan cuma tulisan nama aja. Nah, kalau Anda saya tunjuk, Anda enggak jawab, berarti Anda ninggal. Cuma pasang nama doang gitu. Nah, berarti kalau pas saya tunjuk, ya. Apa jadinya ketahuan gitu lah ya. Oke, Maria Gracia. Menurut saya seperti kayak metode prosedural gitu ya, Bu? Isinya? Oke. Metode-metode dalam prosedural. Oke, salah satunya. Salah satunya bisa jadi contohnya seperti itu. Terima kasih, Maria. Tapi kalau kita ngomong prinsipnya apa, isi dari secondary legislation. Pelaksanaan perintah atau pelaksanaan yang diminta oleh primary legislation. Jadi kalau kita ngomong isi dari secondary legislation itu apa? Ya, aturan lebih lanjut dari yang didelegasikan oleh primary legislation. Peraturan lebih lanjut mengenai XYZ diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, berarti peraturan pemerintahnya isinya apa? Nah, itu XYZ itu tadi yang diminta oleh undang-undang diatur lebih lanjut. Peraturan mengenai XYZ pada tingkat daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah misalnya. Berarti peraturan daerahnya isinya apa? XYZ yang merupakan delegasi dari peraturan diatasnya. Nah, jadi isinya, isi dari delegated legislation adalah perincian pelaksanaan lebih lanjut dari yang diminta oleh primary legislation. Nah, itu isinya. Nah, kemudian kalau kita bicara bagaimana prosesnya tergantung bentuknya apa. Kalau bentuknya itu peraturan daerah, prosesnya mirip dengan yang tadi sudah saya uraikan ketika kita membahas mengenai pembentukan undang-undang. Nah, kemudian bagaimana kedudukannya? Tadi, kalau kita lihat gambar yang tadi ya, dia kedudukannya selalu di bawahnya primary legislation. Jadi, kedudukannya selalu ada di bawahnya primary legislation. Kenapa? Karena dia melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari aturan yang ada diatasnya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana perubahannya? Perubahannya tergantung lagi pada bentuknya apa. Kalau yang apa namanya bentuknya itu yang di bawah itu adalah peraturan daerah, maka perubahannya harus lewat proses yang sama dengan pembentukan yang di bawah. Jadi, kalau itu tidak berlaku lagi, mau dibuat yang baru, ya harus ulang prosesnya sama lagi. Oleh karena itu, kalau hal yang sebatnya teknis benar, ya, gak usah dibikin di perda, bikinlah di keputusan wali kota misalnya. Eh, sorry, peraturan wali kota misalnya. Jadi, apa namanya, perubahannya juga tergantung pada bentuknya itu, bentuknya dari secondary legislation itu apa. Nah, ini hal-hal pokok, hal-hal prinsip yang terkait dengan primary legislation dan juga secondary legislation. Nah, kalau primary itu berarti action-nya dari siapa? Action-nya dari legislator. Kalau kita ngomong primary legislation. Nah, kalau kita ngomong secondary legislation, berarti kita ngomong level yang di bawahnya. Level di bawahnya yang dibuat oleh legislator. Dengan demikian, primary legislation itu punya kedudukan yang selalu lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena sistem yang kita yakini, perwakilan itu di, sorry, suara rakyat ini dipegang oleh perwakilan. Nah, perwakilan itu siapa di skala nasional? Mereka yang duduk di legislator. Mereka yang duduk di dewan legislasi. Dia yang memegang suara-suara dari rakyat. Karena dia adalah wakil dari rakyat. Nah, kalau kita bahas di pertemuan yang dulu, yang kemarin-kemarin itu, hukum itu sesuatu yang baik itu ditemukannya di mana sih? Di masyarakat. Yang diakini oleh masyarakat itu yang seperti apa sih? Dijumpainya di mana? Tentu saja di masyarakat. Nah, oleh karena dia dijumpainya di masyarakat, kemudian yang memegang suara masyarakat ini adalah wakil rakyat yang adalah legislator. Kemudian dia membuat undang-undang yang berlakunya itu secara nasional untuk semuanya, terikat semuanya. Maka, dia berkedudukan sebagai primary legislation. Dia berkedudukan sebagai aturan yang utama, yang kedudukannya di paling atas. Sehingga semua aturan yang di bawah, dia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Itu prinsipnya. Nah, di depan ketika kita bahas sumber-sumber hukum, kita akan singgung lagi mengenai hal-hal prinsip terkait dengan ini. Nah, ini contoh. Contohnya, tadi gambarnya primary legislation itu di atas, kemudian diturunkan ke secondary legislation. Primary legislation itu apa? Undang-undang. Undang-undang apa sih? Yang saya ambil ini undang-undang ASN. Aparatur Sipil Negara. Nah, di pasal 78, undang-undang nomor 5 tahun 2014, di sana dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dan pasal 77, diatur dengan peraturan pemerintah. Berarti, undang-undang ASN, tepatnya di pasal 78, mendelegasikan, mendelegasikan pengaturan mengenai penilaian kinerja dalam peraturan pemerintah. Kalau undang-undang mendelegasikan seperti ini, berarti ada apa? Tugas yang dibebankan kepada siapa? Pemerintah. Untuk membuat peraturan pemerintah terkait dengan hal yang dikemukakan di undang-undang. Nah, oleh karena itu, kemudian dibuatlah PP nomor 30 tahun 2019. Ini sudah perubahan ke 2 kali atau ke 3, saya lupa. Nah, ini yang paling baru yang berlaku sekarang. PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja. Ingatkan saya, minggu depan kita akan lihat sumber-sumber hukum, salah satunya adalah undang-undang, terus kita akan lihat kalau ada undang-undang yang baru, bagaimana dengan undang-undang yang lama, prinsipnya seperti apa. Nah, ini bukan undang-undang saja, peraturan perundang-undang yang baru, lalu bagaimana dengan peraturan perundang-undang yang lama. Nah, kembali ke sini. Tadi, Pasal 78 mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja diatur dalam peraturan pemerintah. Berarti, ada perintah yang diberikan oleh undang-undang ASN kepada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah. Lalu, sekarang dibuatlah nih, berlakulah nih, PP, Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja. Jadi, Anda ingat, PP ini dibuat sebagai jawaban atas perintah delegasi yang diberikan oleh undang-undang ASN. Jadi, PP-nya ini sebagai secondary legislation. Dari primary legislation-nya itu apa? Undang-undang tentang ASN. Nah, PP-nya ini kemudian dia mengatur tentang penilaian kinerja. Tapi, ada hal pokok terkait dengan sistem manajemen, terkait dengan pembinaan kinerja, terkait dengan sistem informasi, terkait dengan hal-hal yang lain. Yang dia mendelegasikan lagi dalam peraturan menteri. Bukan di PP. Kenapa? Ini secara praktis peraturan menteri itu perubahannya bisa lebih dinamis. Karena aturan yang terkait dengan itu bisa berubahannya bisa cepat. Daripada diaturnya di PP, mendingan diaturnya di peraturan menteri. Kenapa? Aturan yang levelnya lebih rendah itu proses pembuatannya juga akan lebih mudah. Daripada aturan yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Ini nalarnya gimana sih? Karena nalarnya gimana? Kenapa peraturan yang lebih rendah? Pembuatannya jadi lebih cepat. Karena kewenangan yang diberikan untuk membuat peraturan yang lebih rendah atau hal-hal isi atau hal-hal pokok yang boleh diatur dalam peraturan yang lebih rendah itu juga dibatasi. Makanya bisa lebih cepat dalam pembuatannya. Nah, kembali ke sini. PP nomor 30 tahun 2019 ini juga memberikan delegasi tentang pemilihan kelejia diatur dalam peraturan menteri. Kemudian menteri aparatur dan reformasi birokrasi ini membuat sorry saya salah geser membuat peraturan menteripan dan reformasi birokrasi nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN. Nah, ini juga kesudukannya sebagai apa? Scandary legislation. Nah, ini adalah contoh. Contoh-contoh dari primary legislation dan secondary legislation dalam prakteknya. dengan demikian kalau kita membicarakan tentang primary dan secondary legislation ini bukan hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari sebagai orang yang sedang belajar imun hukum. Ini hal yang sering akan sering Anda jumpai. Nah, minggu depan kita akan melihat sumber-sumber hukum. Salah satunya undang-undang. Nah, penting untuk kita untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip keberlakuan keberlakuan apa namanya undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Bagaimana kalau ada undang-undang yang baru bagaimana dengan undang-undang yang lama. Bagaimana kalau ada undang-undang yang secara peraturan perundang-undang-undangan yang mengatur secara lebih spesifik. Sementara ada yang mengaturnya secara lebih umum keberlakuannya seperti apa. Bagaimana kalau ada yang lebih tinggi dia bertentangan dengan yang lebih rendah atau sebagainya. Yang lebih rendah berarti dia bertentangan dengan yang lebih tinggi. Bagaimana keberlakuan Nah itu minggu depan akan kita lihat ketika kita melihat sumber hukum Yang selaksudnya adalah undang-undang Nah ini adalah contoh primary legislation dan secondary legislation Sampai di sini, adakah pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada semua masih di sini atau sudah pada tidur saya ya? Saya Bu Oke silakan Begini Bu Kan ada kalanya bahwa Presiden itu tidak menyetujui undang-undang yang dibuat oleh DPR Tetapi undang-undang tersebut sudah diketok palu Tinggal hanya pengasaan oleh Presiden Nah ketika Presiden tidak menyetujui undang-undang Bagaimana hal yang akan terjadi berikutnya Bu? Ini pertanyaannya sebenarnya terlalu maju untuk mata kuliah PHI Biasanya pertanyaan itu munculnya di mata kuliah pembentukan peraturan perundang-undangan Tapi enggak apa-apa gitu Tapi enggak apa-apa lah tetap masih saya jawab ya Nah kalau yang seperti itu berlaku apa enggak ya tetap berlaku Dia tetap berlaku gitu Karena sebenarnya dalam pembahasan Pas pembahasannya cukup sudah dibahas bersama dengan Presiden Nah secara singkat seperti itu jawabannya Nah terkait dengan hal itu saya sudah mengupload materi kuliah umum dari Prof. Maria Hakim Konstitusi periode kemarin Beliau sudah pensum sekarang Ada kuliah umum beliau yang menjawab pertanyaan ini Jadi nanti silahkan Anda masuk ke Flexible Learning Terus di sana sudah ada linknya yang berkait dengan itu Nah kayaknya itu ada di video kedua Dulu kuliah umum yang pernah diselenggarakan oleh PSH TKU KSB Nanti bisa diakses ke sana ya Baik Bu, terima kasih Bu Oke Deskart, ada lagi yang mau bertanya? Ada kah? Iya, silahkan Hira Tadi saya masih agak bingung Bu Tentang secondary legislation Yang kenapa aturan secondary legislation itu harus dilegasikan Maksudnya yang pokok saja yang diundang-undangkan Berarti yang secondary legislation itu tidak terlalu pokok ya Bu Atau bagaimana? Saya kurang paham di bagian situ Bu Sambil menunggu saya menjawab Kira Saya lawan satu polasi Terima kasih Terima kasih. 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 teknis lagi. Tentang apa? Misalnya kalau kita ngomong ASN tadi harus dinilai, lalu bagaimana caranya dia menilai, dia ada di PPP. Kemudian ada yang teknis lagi, faktor bagaimana menghitung, mengevaluasi jabatan seseorang. Undang-undangnya mengatakan bahwa ASN itu punya hak untuk menerima gaji dan juga menerima tunjangan kinerja. Itu prinsip pokok. Kemudian yang di bawahnya, tunjangan kinerja itu diperolehnya kalau apa? Kalau dia melakukan kinerjanya dengan baik, melebihi dan bahkan melebihi dari ekspektasi target kerjanya. Terus ini di level PPP-nya terus habis itu pertanyaannya, oke sekarang berapa rupiah dia harus dikasihnya? Berapa rupiah kalau kita ngomong tunjangan kinerja, lalu berapa rupiah kemudian yang harus dia terima, yang menjadi haknya dia? Nah kemudian ada orang-orang ekonomi yang menilai, ada rumusnya, ada faktor satu, faktor dua, faktor tiga, dan seterusnya yang dilihat dari capaian kinerjanya. Nah itu semua bisa jadi berubahnya lebih cepat. Oleh karena itu dia diaturnya di peraturan menteri saja, bukan di level yang di atasnya. Jadi semakin detail, semakin teknis, dia diaturnya di aturan yang levelnya lebih bawah. Semakin dia simpatnya umum, dia diaturnya di aturan yang lebih atas. Kira-kira demikian, Kira? Iya, Bu. Sibuk. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Kan tadi ditampaikan dalam primary legislation itu, atau yang utama, isinya itu melaksanakan yang lebih konkret daripada Undang-Undang Dasar 1945. 1945. Saya kurang tahu, Bu, apakah Undang-Undang ini masih berlaku? Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 118 dan pasal 121, ayat 2 tentang ancaman mati, Bu. Sedangkan kalau dia melaksanakan yang lebih konkret daripada Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 28A, Undang-Undang Dasar 1945, kan ada hak untuk hidup, Bu. Jadi ini seperti apa, Bu? Kan seharusnya primary legislation ini melakukan yang lebih konkret. Berarti dia harus sama tujuannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Sudah? Oke. Terima kasih, Alfred. Saya komentari dari pertanyaan Anda yang pertama gini. Saya senang dari pertanyaan Anda, berarti Anda sudah paham konsepnya. Kalau Undang-Undang dia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu konsep dasarnya, berarti Anda sudah paham. Terus yang kedua, kalau terkait dengan pasal tertentunya, apakah masih berlaku atau enggak, atau Undang-Undang itu masih berlaku atau enggak, terus terang saya enggak hafal itu Undang-Undang Narkotika. Anda bisa browsing untuk cek apakah Undang-Undangnya masih berlaku atau enggak, apakah ada peraturan yang lebih baru terkait dengan narkotika. Nah, yang ketiga, kalau poin pertanyaan Anda adalah hukuman mati. Apakah dia bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Karena di 28A itu bilang ada hak hidup. Nah, secara umum Indonesia memang mengakui ada hukuman mati. Setidaknya bisa dijumpai di KUH pidana, masih ada hukuman mati. Kemudian ada pidana terorisme, itu masih ada hukuman mati. narkotika, itu masih ada hukuman mati. Jadi, setidaknya ada bidang-bidang kejahatan tertentu yang masih diberlakukan hukuman mati. Nah, pertanyaan Anda itu, Afret, itu bukan pertanyaan yang baru. Sudah sering atau sudah banyak dipertentangkan. Apakah hukuman mati itu sesuai atau tidak sesuai dengan pasal 28A? Nah, perdebatan itu kemudian dijawab dengan sekarang ini. Kalau kita lihat sekarang ini, yang masih mayoritas, jawaban mayoritas dari pertentangan itu adalah hukuman mati itu tidak dianggap bertentangan dengan konstitusi, yaitu hak hidup. Kenapa? Karena masih hidupnya itu kemudian dibatasi dengan apa? Dengan kejahatan yang luar biasa yang melawan kemanusiaan. Nah, itu yang masih berlaku sekarang ini. Tapi kalau kita lihat, kalau kita lihat trend, kalau kita lihat praktek di dunia, kalau kita melakukan perbandingan, kemudian kalau kita lihat konvensi internasional, maka akan ditemukan bahwa trendnya itu, nilai-nilainya itu bergeser. Hukuman mati itu dianggap bertentangan dengan hak dasar manusia untuk hidup. Dengan kata lain, tidak boleh ada hukuman mati. Kalau cek di konvensi internasional, kalau cek di Duham, kalau cek di Undang-Undang HAM, kalau kita mau sistematis, kemudian setelah itu di cek tadi tentu saja dengan pasal 28A, nah hak hidup itu termasuk apa? Non-delegable rights. Harusnya tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun juga. Sehingga hukuman mati itu bertentangan dengan konstitusi. Itu salah satu pendapat. Pendapat yang lain, yang tadi saya kemukakan di awal. Masih dianggap kejahatannya itu kejahatan luar biasa. Kejahatannya itu kejahatan yang melukai banyak manusia yang lain. Jadi masih selayaknya kemudian diberikan hukuman mati. Supaya apa? Supaya ada efek jera. Supaya orang lain tidak kemudian punya keinginan melakukan kejahatan yang sama. Karena hukumannya itu hukuman yang sangat maksimal. Nah, dua pendapat ini masih saling bertentangan. Dua pendapat ini masih saling berdiskursus. Jadi masih saling menjawab satu dengan yang lain. Nah, Anda ingat yang kita bahas di beberapa minggu yang lalu, hukum itu adanya di mana sih? Di masyarakat. Sehingga mungkin berubah atau enggak? Mungkin berubah kalau nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat ini bergeser. Nilai-nilai yang dipegang masyarakat ini berubah. Mungkin saja dia berubah. Dulu nilai-nilai yang dipegang, enggak apa-apa dia dihukum mati. Tapi kemudian sekarang masyarakat ini dia nilai-nilainya berubah. Dia mengedepankan hak untuk hidup. Sebagai hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan. Keadaan apapun juga termasuk ketika manusia yang melakukan ini membunuh sekian puluh ribu atau sekian juta manusia yang lain. Betapa saja, enggak ada perkecualian. Karena apa? Karena dalam keadaan apapun tidak bisa dikurangi. Termasuk keadaan seperti itu. Kalau nilai-nilainya kemudian bergeser, hak hidup itu diutamakan, maka bisa jadi aturannya itu nanti akan diganti. Itu akan diubah. Nah, jawabannya seperti itu Alfred. Jadi ada dua pandangan. Anda bisa browsing ada banyak tulisan yang berkait dengan itu, berkait dengan hak hidup dan hukuman mati. Itu kira-kira Alfred. Bu, jadi seandainya saja pendapat yang Ibu sampaikan tadi, ada dua pendapat. Yang satu menolak dan satu menerima. Jadi ketika katakanlah untuk saat ini semuanya menolak hukuman mati. Berarti otomatis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini sebagai primary legislation ini akan dihapus. Jadi ketika primary legislation ini dihapus, otomatis Bu, secondary legislation-nya juga akan berganti Bu. Itu benar atau tidak? Nah, terima kasih Alfred. Ini yang tadi saya bilang, kita akan masukkan itu jadi pokok bahasa di minggu depan. Alfred tadi mencontohkan kan masih di Undang-Undang Hukuman Mati. Nanti kita akan lihat aturan yang lebih konkret yang sekarang berlaku. Kalau saya jawab secara umum dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut di minggu depan. Kalau terkait dengan hukuman mati, sekarang ini kita masih mengakui hukuman mati. Jadi aturannya tidak berlaku. Tapi seandainya, Alfred, ini seandainya ya, seandainya pendapat yang mengatakan harus dihapus itu hukuman mati, tidak sesuai dengan 28 gitu, pasal 28 hukuman A gitu. Terus orang-orang mulai, apa namanya, mayoritas orang di Indonesia mulai berpendapat, bahwa itu hilangkan saja hukuman mati. Ketika ada pendapat yang masuk tulisan di jurnal, diskusi ilmiah, kemudian penyampaian pendapat, misalnya semuanya mengatakan tolak hukuman mati, lalu itu masuk ke sidang DPR misalnya, kemudian DPR merubah aturan yang terkait dengan hukuman mati, mungkin saja. Atau bisa juga ada orang yang pergi ke MK, kemudian dia meminta MK untuk mengatakan bahwa pasal 28A ini, eh sorry, aturan hukuman mati ini bertentangan dengan pasal 28A. Nah, kemudian MK akan memberikan pendapatnya. Nah, kalau itu terjadi, dan MK sependapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan 28A, mungkin saja itu hukuman mati akan dihapuskan berarti. Seperti yang saya bilang tadi, MK bilang dia nggak menghapus undang-undangnya loh, dia cuma menghapus pasal yang terkait hukuman mati, dinyatakan bertentangan dengan 28A, maka dia tidak lagi berlaku gitu. Itu kan bisa. Kalau itu terjadi. Nah, sekarang ini itu belum terjadi, tapi itu mungkin saja terjadi. Gitu ya, Al-Fat. Kemudian yang kedua, tadi dari pertanyaannya Al-Fat, kalau undang-undangnya ini udah ganti, atau salah primary legislationnya ini udah ganti, bagaimana dengan aturan di bawahnya? Apakah otomatis dia kemudian menjadi tidak berlaku lagi? Nah, itu kita akan bahas minggu depan, supaya itu lebih konkret ketika, dan ini ya, lebih runtut. Kata kita minggu depan, topiknya ada salah satu tentang undang-undang, peraturan perundang-undangan. Lalu kita akan bahas dulu prinsip-prinsip asas-asas di dalam peraturan perundang-undangan. Siapa tahu, setelah kita bahas asas-asasnya, nanti Alfred bisa jawab sendiri pertanyaan yang dia sampaikan. Ini kan pertanyaan muncul, karena kita belum membahas itu. Siapa tahu nanti pertanyaannya akan terjawab sendiri minggu depan. Gitu ya, Alfred. Nanti kalau belum terjawab, minggu depan tolong ditanyakan ulang. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Gak ada? Gak ada. Nah, kalau tidak ada, saya lanjut ke slide paling akhir. Ini jadi tugas Anda. Isilah dengan hal-hal pokok terkait dengan putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Kan kita tadi baru bilang tentang pembantukan hukum. Nah, di primary legislation, kemudian secondary legislation, kemudian yang ketiga itu case law. Bagaimana case law ini bisa menjadi hukum? Bagaimana putusan pengadilan ini bisa berubah menjadi hukum? Anda tahu tahu, putusan pengadilan itu berarti pihaknya tertentu. Iya kan? Kok dia kemudian bisa dibilang pembantukan hukum? Seperti apa itu nalarnya? Nah, ini jadi PR Anda, minggu depan kita akan membahas mengenai hal itu. Di minggu depan kita akan membahas sumber-sumber hukum. Salah satunya itu undang-undang yang tadi sudah saya sampaikan. Salah duanya itu adalah putusan pengadilan. Ada salah tiga, salah empat, salah lima. Kita juga akan membahasnya satu persatu. Nah, PR Anda adalah ini. Anda isi dengan hal-hal pokok terkait dengan putusan pengadilan. Kok bisa? Nalarnya itu gimana? Putusan pengadilan yang pihaknya itu tertentu. Pihak A dan pihak B. Kok bisa dia dikatakan kemudian dia menjadi membentuk hukumnya itu apa? Kok bisa seperti itu penjelasannya bagaimana? Nah, itu saya minta Anda untuk pikirkan, untuk cari jawabannya. Minggu depan kita akan bahas bersama. Ada satu pertanyaan di chat sebelum kita berakhir. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan undang-undang? Apakah juga melibatkan masyarakat sebagai perilaku atau yang menjalankan itu? Oke. Menyusun undang-undang melibatkan masyarakat atau enggak? Iya. Jawabannya melibatkan masyarakat atau melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakatnya sebagai apa? Nah, kalau dalam penyusunan naskah akademik, biasanya yang terlibat di dalamnya adalah akademisi tentu saja. Kemudian adalah orang-orang yang dianggap tahu tentang bidang terkait yang mau diatur. Kalau itu tentang merek misalnya, nanti orang yang bergecimpung di bidang merek, dia akan menjadi timnya. Itu keterlibatan pertama. Keterlibatan yang berikutnya, akan ada apa? Diseminasi, diskusi-diskusi, akan ada focus group discussion, ada juga diseminarkan, gitu. Terkait dengan apa? Terkait dengan isinya. Lalu, grafnya itu juga disebarluaskan. Ini loh, disebarluaskan itu berarti disebarkan, diumumkan melalui berbagai media. Kemudian di kelompok-kelompok yang terkait dengan perlindungan merek, dia akan dikasih. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan, memberi pandangan, memberi masukan, memberi usulan, gitu. Oh, pasal ini nggak usah aja. Oh, pasal ini bertentangan dengan itu. Yang ini berlebihan, yang ini belum diatur, gitu. Memberi kesempatan menggunakan hal-hal demikian. Nah, disitulah maksudnya masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatannya seperti itu. Itu berlaku ketika naskah akademik, nanti berlaku juga ketika sudah ada graf undang-undangnya. Itu nanti ada kesempatan lagi untuk memberikan usulan, masukan, dan seterusnya. Lalu nanti tugasnya penyusun untuk mengubah. Kalau sudah di-draft, ya berarti nanti disidangkan di DPRD, gitu. Segala macam usulan, lalu fraksip memberikan pandangan, gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan masukan dari masyarakat. Berdasarkan masukan dari masyarakat itu komponennya banyak, ya. Nah, kemudian itu dipakai untuk merumuskan undang-undang. Gitu kira-kira garansia. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, selamat mengerjakan tugasnya. Silahkan dipikirkan yang menjadi tugasnya ini. Saya tidak minta dikumpulkan, tapi minggu depan akan dibahas. Minggu depan akan-akan kita bicarakan bersama-sama di kelas, gitu. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kehadiran dan atensi Anda dalam perkuliahan pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih, ya. Terima kasih, Bu. Untuk ada yang membutuhkan... Terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk ada yang membutuhkan rekaman, saya akan upload nanti malam, ya. Biar lebih cepat uploadnya. Oke, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu ya minggu depan. Tolong dikerjakan tugasnya dan tolong dibaca tentang sumber-sumber hukum. Terima kasih, ya. Oke, aku menunggu. Terima kasih, Bu.